Intro Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0805 Ngawi, Yon Armed 12 Kostrat Ngawi, Subdenpom 512 Ngawi, dan unsur satuan lain membantu masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan seluruh masjid yang ada di Kabupaten Ngawi. Kehadiran anggota TNI dalam kegiatan tersebut membuat masyarakat semakin bersemangat dalam melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan di halaman masjid. Salah satu pengurus masjid Al-Qumaria, Heri Dwipo mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota TNI yang selalu hadir di setiap kegiatan masyarakat. Terlebih perhatian anggota TNI dalam menyambut bulan suci Ramadan, dalam menciptakan suasana Ramadan yang aman, damai, khidmat dalam beribadah selama bulan suci. Kami sebagai wakil dari TNI, dengan adanya bantuan dari TNI, kami sangat senang, sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak TNI, dengan cara harapan bisa membantu pekerjaan kami dalam rangka untuk mempersiapkan persiapan bulan kematian. Sementara Komandan Kodim 0805 Ngawi, Litkol Infantri Adi Wirawan mengatakan bahwa kegiatan yang dikiatkan melalui operasi gerakan tentara dalam tindakan nyata atau geradakan bersama-sama seluruh masyarakat sekitar menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan operasi gerakan ini digelar secara serentak pada 217 masjid dari masing-masing desa, kelurahan yang ada di Kabupaten Ngawi. Sebanyak 400 anggota lebih dari berbagai kesatuan yang ada di Ngawi dilipatkan dalam kegiatan tersebut. Komandan Kodim berharap kegiatan ini nantinya juga bisa membuat nyaman dalam menjalankan ibadah secara berjamaah meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Meski saat ini penyebaran kasus COVID-19 cenderung menurun, namun masyarakat diminta untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi sengaja hari ini Kodim 08-05 Ngawi bersama seluruh tentara-tentara yang ada di Kabupaten Ngawi ini bersama-sama melaksanakan operasi gerakan. Apa itu? Operasi gerakan tentara dalam gerakan nyata. Kegiatannya adalah bersama-sama bersama seluruh tadi dan masyarakat kita melaksanakan karya bakti di masjid. Apa maksud dan tujuannya? Jadi menjelang bulan Ramadan yang akan datang, kami mengajak masyarakat bersama-sama kita menyiapkan masjid. Mungkin sudah berkeluar waktu lalu karena pandemi, masjid kita kurang tersentuh. Sehingga kami hari ini menggelar karya bakti di 217 masjid atau desa dan keluarga di sekabupaten Ngawi. Harapannya ini bisa menjadi stimulan bagi masyarakat sehingga nanti dalam pasangan ibadah nanti kita nyaman. Dan utamanya walaupun pandemi ini sudah semakin kecil, tapi kita tetap memperhatikan kota-kota pasangan. Demikian mas. Dan untuk kesatuan yang terlibat ke mana saja? Oke, kesatuan yang terlibat dan maksudnya tentunya ada Kodimo 85 Ngawi, kemudian ada tekan kita di sini yaitu Ketelian Hermet 12 Kostrad, kemudian ini ada kesatuan balak yang ada di Kabupaten Ngawi yaitu ada Subdentom, kemudian ada Subdentziba, kemudian ada dari Polkes, demikian. Kurang lebih melibatkan total ya 400 lebih, jadi hampir 90 persen prajurit saya berada di lapang, demikian juga Hermet. Hampir kosong semua di kesatrian, semua untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini dilakukan satu hari ini? Dilaksanakan satu hari ini, jadi memang untuk kegiatan kita masih serempak di 217 desa sekabupaten Ngawi. Seperti diketahui pandemi COVID-19 telah membatasi seluruh kegiatan masyarakat, tak terkecuali pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada bulan suci Ramadan di tahun sebelumnya. Meski saat ini kasus penyebaran mulai menurun dan aktivitas jamaah masjid mulai dirapatkan softnya, namun upaya penerapan protokol kesehatan tetap harus diutamakan. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.